Tinker School sendiri, saya jelaskan secara singkat saja, secara general, kalau Tinker School sendiri merupakan salah satu acara webinar via Zoom atau Google Meet yang diadakan oleh Minus Kular. Nah, tujuannya itu apa? Nah, tujuannya sendiri terdiri dari tiga hal. Yang pertama, merupakan memanfaatkan platform online sebagai sarana menciptakan gerakan untuk perubahan positif bagi generasi muda. Nah, di sini generasi muda yang maksud adalah kakak-kakak yang ada di sini semua. Nah, yang kedua adalah mengembangkan peran pemuda dalam SDGs pada kondisi new normal saat ini. Nah, dan yang ketiga itu menghubungkan generasi muda dengan narasumber yang berpengalaman terkait dalam SDGs-nya. Kayak gitu. Nah, pada kesempatan kali ini atau pada series ini di webinar Tinker School series ke-1, kita akan membahas mengenai budgeting hacks sesuai dengan poster atau pamflet yang teman-teman sudah baca nih. Nah, sebelum mulai ke sesi pemaparan materinya, mungkin kita bisa dengarkan terlebih dahulu sepatah dua patah kata dari Bang Randi selaku eksekutif director dari Minus Kular. Kepada Bang Randi, dipersilakan. Kepada Bang Randi, dipersilakan. Oke. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat datang buat teman-teman peserta Tinker School yang diadakan oleh Minus Kular. Seperti yang dijelaskan tadi, Tinker School adalah sebuah series yang bakal diangkatkan ke depannya secara berkala sekitar dua minggu sekali. Terima kasih semuanya kepada teman-teman yang sudah mendaftar untuk mendapatkan ilmu di sini. Dan tentu terima kasih usaha kami untuk Dr. Ainur Bayin HES-AMM. Jadi beliau adalah salah satu pakar keuangan, kita bisa bilang financial expert, kayak gitu. Kayaknya salah satu series yang kita adakan di Tinker School ini, ya temanya masih berhubungan dengan keuangan, bagaimana kepakaran beliau itu di bidang keuangan. Dan temanya adalah budgeting Higgs, bagaimana dialiskan oleh hati tadi. Nah harapannya, semoga dengan kegiatan ini teman-teman bisa mendapatkan sesuatu yang benar-benar mungkin, kalau enggak teman-teman dapatkan di webinar-webinar atau di series-series yang diadakan online di tempat lain seperti itu. Sebagaimana yang teman-teman baca juga di poster, kalau Bu Ai, mungkin saya panggilnya Bu Ai ya Bu. Selamat datang. Jadi beliau adalah juga salah satu direktor eksekuturnya di STCB. STCB itu salah satu sekolah tinggi ekonomi Islam. Jadi beliau salah satu eksekutur direktor di salah satu bidang risetnya di sana. Jadi insya Allah beliau paham banget bagaimana sih budgeting Higgs itu. Mungkin kalau teman-teman masih rancu dengan istilah budgeting Higgs itu apa sih, kayak gitu. Kenapa sih kita perlu mempelajari itu. Nah, di thinker sekolah inilah timnya mit sekolah berusaha menghadirkan sesuatu yang berbeda yang mungkin jarang menjadi perhatian oleh generasi muda, kayak gitu. Umumnya pasti teman-teman kalau webinar-webinar yang banyak berada pasti bahasnya tentang kepemudaan, kepemimpinan, teknologi mungkin, belajar programming, atau belajar bahasa gitu. Tapi ada hal-hal yang mungkin sangat penting dan itu jarang menjadi sebuah perhatian kayak gitu bagi generasi muda zaman sekarang. Apalagi hal-hal seperti ini menjadi urgen ketika era-era seperti sekarang ini meningkatnya konten-konten online dan kebutuhan akan koneksi, kebutuhan akan konten-konten yang tersebar secara online. Kemudian teman-teman hanya fokus ke sana, tapi teman-teman tidak mempersiapkan untuk masa depan kayak gitu. Nah, salah satunya adalah di bidang keuangan kayak gitu. Nah, makanya kita anggapkan budgeting hack. Dan ke depannya juga nanti teman-teman bakal belajar banyak hal di sini melalui Tinker School dan peserta yang udah ikut Tinker School pertama itu otomatis bisa ikut Tinker School yang kedua ya, kayak gitu. Tanpa harus mendaftar, kayak gitu. Nah, tujuannya adalah nanti teman-teman akan benar-benar mendapatkan hal yang berbeda, kayak gitu. Di series kedua nantipun, kita berusaha menghadirkan tema-tema yang mungkin jarang dilihat oleh generasi muda seperti bestasi dan juga masuk ke bidang pendidikan. Jadi kita ada beberapa tema nantinya di bidang finansial, di bidang pendidikan, di bidang lingkungan juga seperti itu, harapannya ke depannya. Nah, jadi selamat mengikuti buat teman-teman semuanya. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak buat Bu Ai yang udah menyediakan waktunya. Jadi salam kenal Bu, saya Randi Pruskasandra. Saat ini saya sedang berada di Taiwan, gitu, sedang melanjutkan studi. Dari saya, selamat bagi teman-teman yang udah bergabung di sini dan semoga bisa mendapatkan ilmu terbaru dan selamat mendengarkan dengan teliti, ya gitu. Dan saya udah baca slide-nya Bu Ai dan itu sangat-sangat bagus kayak gitu. Jadi saya sampai bilang juga kepada teman-teman timnya meskulat, ini rugi banget kalau nggak penyima kayak gitu dengan baik. Itu mungkin dari saya. Terima kasih banyak, Ratih, teman-teman semuanya, dan usus untuk Bu Ai. Saya tutup dengan bila-bila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Ratih. Terima kasih banyak, Bang Randi, atas sambutannya. Seperti yang sudah dibahas sedikit ya oleh Bang Randi tadi, tentang disinggung sedikit tentang budgeting hacks. Nah, ada pun materi yang sudah disampaikan, yang akan disampaikan meliputi yang pertama mengenai budget allocation strategy, yang kedua ada personal emergency management, dan yang ketiga itu ada how to set up financial goals, yang keempat ada controlling habit, dan yang kelima itu ada personal expenses tracking strategy. Ini akan dipaparkan oleh Ibu Ai. Nah, sebelumnya, materi-materi yang luar biasa ini akan disampaikan langsung oleh Ibu Dr. Aynur Baina, S-E-I-M-N, selaku Executive Director of SEBI, Islamic Business and Economic Research Center, dan Financial Advisor dari at I-F-A-C underscore ID. Nanti untuk cara bacanya jelasnya gimana, bisa nanti dispel sama Ibu Ai ya. Sebelumnya, selain itu juga, beliau merupakan seorang penulis dari kurang lebih lima buku yang sudah diterbitkan nih sama beliau. Keren banget kan? Nah, tentunya buku-buku yang diterbitkan juga mengenai finansial. Dan merupakan, beliau juga merupakan alumni dari UIN Jakarta, dan juga menjadi salah satu lulusan terbaik nih. Nah, dari profil-profil yang tadi disampaikan, dan dipaparkan juga kelihatannya udah gak sabar juga ya. dan teman-teman di sini untuk mendengarkan paparan materi yang akan disampaikan oleh beliau. Tadi judul-judulnya juga udah dipaparin sebelumnya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan paparan materi mengenai budgeting hacks ini kepada Ibu Dr. Aynur Bainah. Dipersilahkan. Terima kasih Kak Ratih ya. Ini suara saya terdengar cukup jelas, Kak. Atau kecil? Ya, aman ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Kak Randi ya, Kak Ratih. Ini tadi ada Kak Kia yang undang saya yang WA-an kita ya. Dan juga seluruh thinkers ya. Saya nyebutnya apa di sini? Thinkers ya. Insya Allah ini berat banget nih saya. Masuk ke grup yang luar biasa. Mudah-mudahan silaturahimnya berlanjut ya, Kak Randi ya. Kita bisa memperkuat lagi nih kerjasama berikutnya. Nah, Alhamdulillah hari ini Insya Allah kita akan sharing tentang budgeting hack ya. Tapi sebenarnya sebelum kita mulai ini saya boleh enggak ya kita ada macam apa namanya tahu dulu ya, saling kenal dulu. Mungkin saya boleh sharing ada beberapa pertanyaan sedikit yang bisa teman-teman ikutin di Mentimeter ya. Saya share tadi di chat ya kalau ikut joinnya. Dan saya izin juga Kak Ratih boleh share screen untuk Mentimeter-nya ya. Oke, teman-teman kita terlihat udah muncul udah muncul belum ya Kak Ratih muncul enggak ya file Mentimeter-nya oke ya. Oke, teman-teman semua sebelum kita masuk ke materinya boleh ya saya tahu dulu beberapa hal lah supaya saya bisa capture ini kira-kira materinya pas enggak gitu ya atau seperti apa sih nanti saya ngebawain ya nge-sharingnya oke. Oke, pertanyaan yang pertama minta bantuan ya teman-teman buka menti.com kemudian masukkan kodenya 7486735 7486735 oke. Oke, kemudian teman-teman langsung masukin aja sih apa yang paling kepikiran ya ketika ada kita mau bahas tentang uang satu kata dua kata tiga kata boleh lah ya apa sih yang terpikir pertama kali atau yang paling terbenak gitu ya paling ada di benak kita tentang uang. Karatih boleh juga masukin ya bisa ya masuk ya ini penting banget supaya saya bisa tahu juga nih ya jalan-jalan nih teman-teman udah advance nih jadi materinya saya bisa langsung skip aja ke materi yang advance juga kalau kita baca kan ya kalau teman-teman mungkin pernah lihat juga surveinya OJK ya terkait dengan bagaimana sih tingkat literasi keuangan syariah terutama ya di Indonesia itu kan baru 8 dari 100 orang ya yang tahu betul bagaimana caranya atau bagaimana sih keuangan syariah itu gitu ya jadi bagaimana sih ada pilihan-pilihan keuangan yang bisa kita pilih loh untuk buat keuangan kita lebih baik lagi tapi dari perspektif syariah nanti saya izin ya Karangi ini saya mau sharingnya perspektif syariah karena memang saya concernnya di situ ya spesialisnya di situ ini ada yang udah di belum ininya votingnya masih di close jadi belum bisa pada akses nih kebetulan iya di mentinya oke harus akses iya kodenya 74 486 oh iya saya pilih sini oke banyak kursi ya iya masih di close jadi belum pada bisa akses nah oke karena ini nggak bisa ya kenapa ya di di bagian customize-nya bisa di ini oke di bagian tadi ada customize ini kebetulan saya juga sering pakai ini menti ya Alhamdulillah ada di bagian customize tadi di oh votingnya dibuka lagi konfigur ya yang yang tadi pertama tadi nah yang customer yang kanan kamu nggak salah saya ini feedback ya iya bener feedbacknya di bukan saya lupa aduh maaf jadi lama nih ya lama lama nah itu di bagian customize-nya ada close spotting yang di ini di belakang nah itu udah close spotting yang 4 slide itu 4 slider itu salah satunya ada close spotting close spottingnya dimatiin gitu yang biru good Oke, close votingnya ya, ini tadi. Oke, maaf ya. Sudah bisa, Kakak-Kakak semua. Sudah bisa ya? Sudah. Oke. Kodenya sudah dikitkan di room. Tarang di. Dibuka, mentinya, yang bisa diisi. Oke, alhamdulillah. Apa yang paling terpikir tentang uang? Membeli. Oke, kebutuhan. Tadi ada pesertanya, ada 200 ya, Radia. Pesertanya ada berapa? 30, 7, 36 ya. Oke. Yang paling terpikirkan tentang uang, satu, kebutuhan. Dua, kaya. Oke. Kemudian, penunjang hidup. Sensitive. Ini hal yang nggak bisa diomongin. Sensitive banget gitu ya. Ditanya, berapa sih gajinya di sana? Ini sensitive. Oke. Alat tukar. Ini pasti saintis banget ya. Uang adalah alat tukar. Oke, belanja. Oh, caranya belanja dikit ya. Ini banyakan kaum laki-laki atau ibu-ibu. Atau mbak-mbak. Belanja ternyata nggak terlalu banyak yang pilih ya. Dana pensiun. Wah, ini boleh tahu ya. Rati kita sambil ngobrol aja nggak apa-apa ya. Ini rata-rata usia 20-an sama kayak saya. Berapa ini usianya? Masih mahasiswa ya, kecuali Karandi ya? Masih mahasiswa. Saya juga masih mahasiswa. Mungkin sekitar nomor 20-an sama. Karena udah ada yang bicara dana pensiun nih. Keren banget nih berarti. Oke, saya pikir udah ada yang usia pensiun ya. Oke, keren. Kemudian ada pendidikan. Sesuatu yang dicari ya. Terus ada tabungan. Kemudian ada makan. Ada jajan. Oke. Ada investasi yang besar. Oke, udah bagus ya. Jadi, wah ini karena benar-benar nih. Saya masuk ke grup thinkers yang luar biasa. Karena belanja itu nggak jadi satu hal yang paling jadi sohidnya uang ya. Karena biasanya ya. Kalau kita kan mikirnya. Misalnya pas kita dapat uang. Gajian gitu ya. Atau dapat transferan dari orang tua. Langsung kepikirnya. Ah, mau beli something nih ya. Kita beli sesuatu nih ya. Tapi di sini Alhamdulillah. Teman-teman, ya bagus ya. Di sini ada pikir tentang uang, pikir peluang. Waduh, keren banget. Yang kedua, ada mengelola ya. Ada mengelola. Bagaimana sih caranya supaya uang itu bukan sesuatu yang kita cari terus. Tapi bagaimana uang nyari kita ya. Bagaimana caranya uang itu menjadi sesuatu yang bernilai. Asep ya. Menghasilkan buat kita gitu. Bukan kita yang menghasilkan buat dapat uang gitu ya. Oke. Terus ada survival needs. Oke. Untuk bertahan hidup ya. Kita butuh uang gitu. Standar nilai pada barang. Oke. Ini pastikan ekonomi ya. Penunjang hidup jajan tabungan. Oke. Masih ada yang mau share lagi? Yang share baru 17 ya. Atau setengahnya mungkin hampir setengah lewat ya dari teman-teman yang jadi partisipan. Oke. Tapi so far kita punya tiga hal penting di sini. Ya. Bahwa teman-teman udah well informed banget kalau uang itu adalah sesuatu yang kita butuhkan gitu ya. Kemudian kita harus punya apa namanya mindset investment ya investasi. Kemudian uang itu relatif temannya kaya. Oke. Kita lanjut ya ke next pertanyaan berikutnya. Coba deh. Oke. Tadi ada investasi, ada kebutuhan, ada kaya. Oke. Saya mau tanya nih kalau teman-teman di sekolah, teman-teman thinkers ini berapa sih kemampuan investasinya setiap bulan? Oke. Boleh. Ini nggak ada nama ya. Jadi teman-teman pas udah jawab juga. Nggak ada ininya ya. Nggak ada. Nggak ada ininya ya. Nggak ada ketahuan ini siapa. Oke. Bagus banget ya. Jadi rata-rata di... Oke. Baru ada lima sih. Kita tunggu ya. Mungkin sampai tadi ada 17. Kita tunggu ke 17 lagi. Teman ada nih level yang mana. Tapi ini rata-rata masih suai ya Kak Rati ya. Iya. 20-an generasi muda. Kak Rati kuliah di mana? Kenapa? Kuliah di mana? Di UNPAD Ibu. Oh UNPAD. Oke. Alhamdulillah. Semester berapa sekarang? Alhamdulillah 7. 7 ya. Oke. Alhamdulillah. Ibu udah pas banget ya. 7 siap-siap buat... Ini ya. Ini ya. Kita lulus ya. Mungkin mau langsung kerja. Atau mau buka usaha. Atau mau lanjut kuliah. Gitu ya. Gimana sih caranya supaya kita bisa... Selesai S1. Nggak lagi minta duit dari mamahnya ya. Atau dari orang tua ya. Kalau bisa malah udah ngasih. Nah ini gimana caranya. Gimana tuh? Iya. Harus punya cara. Jadi... Usia 25 gitu lah. Itu udah bisa balikin duit orang tua. Harus punya target ya. Balikin duit orang tua. Nah kalau bisa kuliah S2 atau usaha itu pakai duit sendiri. Nah ini gimana? Ini udah 18 loh. Tadi 17 sekarang 18 yang udah. Oke. Rata-ratanya di kurang dari 100 ribu sampai 100 ribu sampai 1 juta. Oke. Alhamdulillah. Tapi berarti ini semua udah bagus dong. Karena udah punya... Apa namanya? Kebiasaan berinvestasi. Gitu kan. Karena yang belum ada. Ada... Sopperlapannya. Oke. Bagus. Rata-rata udah bagus. Nah sekarang kalau teman-teman investasi yang udah punya nih. Demi investasi itu dimana sih? Biasanya investasinya. Atau kalau tabungan tadi ya boleh juga misalnya tabungan. Misalnya dimana sih tabungan atau bentuknya apa sih? Apakah tabungan, deposito kah gitu ya? Atau investasinya dalam bentuk apa gitu? Ada reksadana ya. Di sini juga reksadana. Berarti udah paham mana reksadana dong? Oke. Bisa. Udah tau dong beli reksadana-nya dimana gitu ya. Oke. Keren-keren nih. Oke. Ada yang sama Bitcoin juga. Wah. Udah keren nih. Tabungan. Lagamulia. Sip. Udah deposito. Ada 9 ya. Pegadaian syariah. Ini maksudnya mungkin nabung emasnya ya. Kemudiannya ada bank syariah. Ada depositonya ya. Oke. Nabung di bank. Yap. 12. Saya tunggu sampai 18 ya tadi. Ada pegadaian. Oke. Ada tabung emas di pegadaian. 13 orang. Ada masuk lagi. Pokoknya udah berhenti nih. Ada 15. 15. Oke. Bagus. Oke. Ambit ya. Oke. BRI baru nih. Oke. Lagi bagus ya. Selanjutnya. Alhamdulillah. Udah bagus-bagus ya. Udah. Kan semuanya. Udah. Sip. Terima kasih ya teman-teman semua. Sudah berpartisipasi ini di menti.com. Oke. Udah bagus banget. Ya tutup ya. Ini kayaknya mentinya udah selesai. Tunggu. Oke. Sebelum saya masuk. Teman-teman ada yang mau sharing dulu. Ini yang udah. Atau yang tadi ada jawab. Aku udah rutin nih. Nabung di bibit ya. Aku punya reksadana. Gitu. Atau beli saham. Apa sih harapannya dari materi hari ini ya. Atau ada yang mau opening dulu. Boleh. Sambil saya share setiapnya. Balai dari kakak-kakak yang mau berpendapat bisa on camera dan on mic. Kita tunggu sampai jam 6 mungkin. Enggak ya. Oke. Oke. Kalau gitu. Alhamdulillah ya. Tadi saya senang banget loh. Apa teman-teman udah punya mindset ya. Investasi yang baik gitu ya. Bahkan. Sudah. Apa. Rutin. Biasa. Investasi gitu ya. Di tempat-tempat yang memang semestinya gitu ya. Atau tempat-tempat yang bisa. Bagus ya. Bagus buat mengembangkan dana yang teman-teman miliki. Oke. Nah ini kemarin saya diminta sama Kakia ya. Nah ini untuk temanya budgeting hacks gitu ya. Budgeting hacks. Tapi ini saya mohon maaf ya. Saya akan coba masuknya dari perspektifnya keuangan syariah. Oke. Saya kira-kira dapat waktu buat sharingnya sampai jam berapa Kak Ratih? Halo. Sampai habis aja ya materinya. Sampai? 30. 16. 16. 50. 51. Oke. Oke ya. Kita punya 5 agenda. Dan saya punya waktu tinggal 20 menit. Mudah-mudahan 5 menit-5 menit gitu ya. Kita coba masuk ya. Satu-satu. Karena ini sebenarnya materinya. Ini bisa satu-satu sendiri ya. Budget allocation strategy itu kayak gimana. Kemudian cara kita bisa nyusun. Dana daruratnya seperti apa. Kemudian taruh dimana sih dana daruratnya. Kemudian ya teman-teman nih. 2021 ya ini kan masih awal tahun baru. Lalu lagi set up financial goals. Lagi punya keinginan gitu ya. Entah keinginannya mau lanjut S2 kah. Atau mau menikah. Atau mau punya rumah. Bisa nggak sih anak 25 punya rumah gitu ya. Atau controlling expand habits-nya. Gimana sih caranya supaya kita bisa atur keuangan. Mumpung kita masih muda ya. Mumpung kita belum punya pasangan ya. Masih ngurusnya ke diri sendiri. Gimana caranya kita bisa kontrol. Kebiasaan belanja kita ya. Kemudian gimana cara trackingnya. Nah sebelum saya masuk itu. Klammer dulu ya. Saya seorang perempuan biasa ya. Punya tiga anak. Jadi nanti mungkin kalau ada yang kurang-kurang ya. Nanti bisa dilengkapi sama Kak Randi tadi yang. Atau teman-teman yang lain. Di sini ada siapa nih yang. Open cam ada Kak Dika ya. Dan teman-teman yang lain ya. Oke ya. Saya mau sharing di sebelum masuk ya. Sebelum masuk ke tadi. Ke materinya. Saya mau cerita dulu nih teman-teman. Teman-teman mungkin yang Muslim ya. Kita tahu ada ceritanya Nabi Yusuf ya. Ini sayangnya Kak Ratih. Micnya di-unmit aja. Saya nggak bisa ngobrol. Nabi Yusuf itu kan Nabi yang so far popular banget dong ya. Teman-teman pasti kenal. Pasti tahu Nabi Yusuf itu. Terkenal dengan apanya. Ketampanannya gitu ya. Nah selain ketampanannya. Masya Allah. Nabi Yusuf itu juga terkenal dengan histori bahwa beliau ini mampu membuat negeri Mesir. Yang tadinya akan krisis. Itu menjadi tidak krisis. Jadi rajanya itu bermimpi gitu ya. Dan dari mimpinya itu ditawilkan bahwa akan terjadi tujuh tahun krisis ke depan gitu. Tujuh tahun krisis. Nah kemudian kita nih ya. Kita kan juga lagi ada momen di mana kita lagi khawatir nih 2021 kita akan bangkit. Atau depresi ya. Karena kita ada dua kali. Nah ini kondisinya mirip-mirip lah ya. Karena mirip-mirip kita juga harus punya pembelajaran ya. Jadi kita harus belajar lah dari masa lalu gimana sih caranya supaya nggak kena kejebakan krisis gitu. Nah ini kita bisa belajar teman-teman di surat Yusuf ya. Itu teman-teman bisa baca di surat Yusuf ayat 46 dan ayat 47. Nah disitu kita bisa belajarnya apa. Ini teman-teman kalau teman-teman tahu ya Nabi Yusuf itu keluknya. Jadi ketika Nabi Yusuf itu diminta oleh rajanya. Kamu tahu nggak ini gimana sih? Ini kenapa sih saya khawatir akan terjadi seperti ini dari mimpi saya? Terus Nabi Yusuf berkata, ini tahu wilnya adalah akan terjadi krisis yang panjang. Nah supaya kita nggak terkena krisis itu, Nabi Yusuf kasih nasihatnya, advice-nya adalah agar kamu bercocok tanam tujuh tahun berturut-turut seperti biasa. Jadi kita business as usual. Kemudian apa yang kamu tuai gitu ya. Kamu dapat penghasilan, kamu dapat panen gitu ya. Itu hendaklah kamu biarkan di tangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan. Jadi klunya dari Nabi Yusuf itu adalah kalau kita mau bebas dari krisis itu jangan banyak-banyak makan. Jangan banyak-banyak belanja gitu ya. Yang harus kita lakukan adalah kita gunakan uang atau dana yang kita punya atau aset yang kita miliki gitu ya untuk dikembangkan, sementara yang kita makan itu sedikit aja gitu. Nah ini ada di surat Yusuf, ayat 46 dan 47, sampai kemudian kalau kita baca selanjutnya ya, ayat Qur'annya, itu akhirnya negeri Mesir terbebas dari krisis bahkan negara-negara di sekitarnya gitu ya. Kemudian mengambil bantuan manfaat dari negeri Mesir tersebut. Nah, gitu ya teman-teman. Dan paling penting dari belajaran Nabi Yusuf itu ada di surat Yusuf ayat 52-nya ya, selanjutnya ya. Ketika Nabi Yusuf bilang, udah saya aja yang mengurusin keuangan negara ini gitu ya, keuangan negara Mesir ini karena Nabi Yusuf bukan karena aku Nabi gitu, tetapi kalau jangan nih Allah khazal ini, ini hafizun alim, karena aku tuh hafiz, saya pandai menjaga dan alim dan tahu ilmunya gimana cara ngelola keuangan ini gitu ya. Jadi teman-teman itu juga salah satu kriteria kalau kita mau punya skill ya, kemampuan untuk pengelolaan keuangan yang baik, pertama kita orangnya pandai menjaga ya, bisa tahu bagaimana cara atur uangnya dan alim ya, punya ilmunya kemana sih uang itu harus dikembangkan atau dikar. Nah, ini teman-teman semua, sedikit itu seperti apa sih? Nah, ini nih Rasulullah juga pernah kasih petuah ya, kisahnya ini. Jadi teman-teman mungkin pernah dengar nama seorang sahabat namanya Abu Zhar Al-Gifari. Abu Zhar Al-Gifari suatu hari dipanggil oleh Rasulullah. Ya, beliau dipanggil, waktu itu beliau sedang ada di dekat Gunung Uput. Kemudian ditanya, ya apakah kamu melihat Gunung Uput itu? Ya Gunung Uput, kalau teman-teman pernah umroh ya, saya juga waktu umroh, Masya Allah ya, pikir gunungnya segini gitu ya, tapi panjang sekali, luas sekali gitu ya. Kemudian ditanya, kamu lihat Gunung itu? Abu Zhar bilang, ya aku melihatnya. Dipikir Abu Zhar, Abu Zhar akan dapat satu titah gitu, suruh ngapain gitu ya. Tapi ternyata Rasulullah ingin menyampaikan sesuatu. Yang Rasulullah sampaikan apa? Rasulullah menyampaikan bahwa, Saya tidak suka, seandainya saya punya emas sebesar Gunung Uput itu, ya, andainya emasnya Rasulullah ada sebanyak dan sebesar Gunung Uput itu, itu saya nggak suka kalau saya pergunakan untuk belanja pribadi saya, selain sekedar tiga dinar saja. Ya, jadi kalau kata Rasulullah, seandainya saya punya emas sebanyak itu pun, sebanyak Gunung Uput pun gitu ya, maka yang digunakan itu nggak lebih dari tiga dinar. Teman-teman kalau tahu tiga dinar itu mungkin satu dinar setara dengan empat setengah gram emas ya. Atau kalau sekarang satu gram emasnya sekitar satu juta gitu ya, itu kira-kira berarti ya sekitar 12 jutaan gitu ya, itu yang digunakan untuk belanjanya gitu ya. Itu kalau punya emas sebesar Gunung Uput, jadi sedikit belanjanya ya, kalau dari sebesar, sebanyak Gunung Uput kan cuma pakai tiga dinar kan berarti sedikit saja gitu ya. Kalau kita bukan sedikit belanjanya, tapi sedikit-sedikit belanja gitu ya. Nah ini supaya kita bisa mindset-nya diubah dulu ya, bagaimana caranya kita mengelola uang. Jadi uang itu bisa kita atur sebaik mungkin. Nah itu kita punya dulu mindset seperti ini. Nah kalau di Financial Planning itu seperti apa? Ini juga ada rules-nya ya. Kalau teman-teman mungkin baca ya beberapa referensi tentang Financial Planning atau Financial Freedom gitu, kita tahu ada namanya rule 4% ya, 4% rule gitu ya. Aturan 4%. Jadi kalau kita punya uang, kita taruh lah kita punya aset 1 miliar, maka yang kita gunakan untuk kebutuhan belanja kita itu hanya 4% aja. Kan itu berarti sekitar, oke dari 1 miliar berarti sekitar 40 juta ya. Dibagi 12, berarti sebulan berapa gitu. Nah tapi ini udah direvisit ya. Jadi sekarang diubah jadi 3%. Ada beberapa penelitian menunjukkan bahwa 4% itu masih terlalu banyak, sekarang 3%. Nah jadi gimana caranya kita dengan aset yang kita punya itu belanjanya itu cuma 3%. Bisa nggak kita hidup dengan yang 3% ini atau yang sedikit tadi. Waduh, ini kan berat banget ya. Kadang ada juga teman-teman yang dengan uang yang ada aja itu masih kurang gitu ya. Bagaimana kita bisa saving sampai atau bisa investasi sampai kita biaya operasionalnya hanya 30% saja. Nah itu gimana caranya? Nanti saya boleh di-interrupt ya Kak Ratih ya ke teman-teman semua ya kalau panjang ini sharingnya. Kalau ada yang mau langsung tanya gitu. Itu boleh ya, jadi kita dua arah nih. Setuju, setuju. Saya masuk ke sini ya ke sub-materie yang pertama, budget allocation strategy. Gimana sih caranya ngatur budget kita? Kenapa sih allocation strategy ini penting banget? Penting banget karena seringkali kita kayak gini ya, Aduh, duit saya tuh nggak cukup gitu ya. Aduh, belum bisa nih buat investasi karena duit saya nggak cukup gitu ya. Misalnya, kita sebut aja taruh karena masih kuliah ya, kita dapat ini deh. Apa namanya? Transferan dari orang tua gitu ya. Transferan dari orang tua, taruh lah misalnya berapa ya. Ada yang bisa sebut angka, berapa kira-kira teman-teman dapatnya. Taruh lah misalnya 2 juta gitu ya. Atau ya oke lah segitu misalnya kita pakai aja itu. Nah, dengan uang segitu, itu gimana caranya kita bisa hidup layak gitu ya. Hidupnya nggak susah gitu kan. Nah, kadang dengan uang segitu aja kita, apa namanya, belum sampai akhir bulan, sebelum sampai transferan datang dari orang tua, itu udah habis gitu ya. Nah, jadi seringkali kita ngerasa, ah duitnya nih yang nggak cukup. Atau teman-teman nih udah punya gajian nih, udah punya kerjaan nih, Alhamdulillah gitu ya. Tapi dari kerjaan itu, dari gaji itu, ternyata masih kurang untuk memenuhi kebutuhannya teman-teman. Nah, seringkali kita merasa, apa namanya, solve-nya itu atau salah satu solusinya adalah kita cari kerjaan yang lain atau kita nambah job ya. Job sampingan lah buat nambah penghasilan kita. Padahal sebenarnya gitu ya, kalau kita mau lihat orang lain yang lebih bagus pengelolaan keuangannya gitu ya, dengan penghasilan yang lebih kecil dari kita, dia bisa membuat alokasi yang lebih baik daripada kita. Jadi, uang segitu cukup kira-kira gitu ya. Oh, bisa sih orang lain uang segitu cukup, dari kita nggak cukup. Nah, ini permasalahannya ada di budget allocation strategy kita. Mana cara kita untuk bisa mengelola budget sebaik mungkin. Karena bisa jadi, sebenarnya bukan uangnya yang nggak cukup. Tapi karena kitanya nggak cukup pandai untuk mengelolanya. Nah, gimana cara mengelolanya? Nah, di masa pandemi ini juga ya, teman-teman. Lebih berat lagi ya, kita merasakan dampaknya. Kita kemarin, saya bersih, sempat juga melakukan survei untuk OMKM ya, apakah bagaimana sih, memang terdampak, pasti terdampak, tapi apakah mereka masih bisa survive ya. Kemudian apa yang membuat mereka akan bisa survive dan seterusnya itu, karena di sini, di kondisi pandemi, kita udah lewatin setahun ya. Dan Alhamdulillah, kita harus bersyukur ya, kita masih bisa melalui masa setahun ini gitu ya. Kita masih bisa ada di 2021, mungkin teman-teman kita ada yang sudah melalui kita, atau kita juga punya saudara dan seterusnya yang secara keuangan benar-benar terdampak. Nah, ini ada permasalah utama di masa pandemi. Pertama, penghasilan kita menurun ya, yang kerja mungkin dikurangin gitu ya, karena ada transportnya, atau misalnya karena juga revenue perusahaannya turun, akhirnya ada penurunan penghasilan, atau bahkan ada yang di PHK, atau dirumahkan tanpa pesangan gitu ya. Yaitu dampaknya luar biasa dong, kalau misalnya yang terkena dampak PHK dari orang tuanya, berarti anaknya juga nanti nggak bisa dapat trans-trans bagaimana biasa. Akhirnya kita juga harus punya cara supaya bisa bantu orang tua kita yang kena dampak dari COVID ini. Yang kedua adalah resiko kesehatan. Kita tahu di pandemi ini, penyebab utamanya adalah kondisi kesehatan ya. Jadi di sini juga kita harus benar-benar bisa mengatur supaya konsumsi kita, budget allocation kita juga menjaga supaya kita tetap sehat gitu ya. Supaya kita misalnya jangan-jangan demi hemat gitu ya, makannya mie instan terus gitu ya. Padahal kondisinya kan lagi pandemi kayak gini, kita harus jaga imun kita gitu ya. Dan seterusnya, jadi poinnya adalah kita tetap juga harus bisa menghalokasikan budget yang cukup supaya kita tetap sehat. Nah ini gimana cara aturnya? Pertama ya sebelum saya ke teknis gimana cara ngaturnya, kita harus bahas dulu why-nya ya. Kenapa perlu why-nya? Karena seringkali nih, ini terutama buat kita yang muslim ya, kita atur uang itu bukan untuk supaya kita jadi kaya ya. Karena kita nggak kejar itu. Kaya itu ini aja ya. Kaya miskin itu bukan tanda kemuliaan lah kira-kira begitu. Jadi bahkan kalaupun kita bisa menabung ya, kita nggak tahu itu tabungan buat apa. Jadi kita pengennya setiap pengelolaan keuangan kita, berapapun jumlahnya dan apapun belanjanya, itu kita dapat pahala kira-kira gitu ya. Nah kenapa itu penting? Nah ini ya niat tuh penting banget. Jadi kita berharap walaupun kita misalnya investasinya belum untung gitu ya, kita beli saham, kita beli laksadana dan abenya turun gitu ya. Kita beli emas, pas banget lagi kita mau jual, harga belinya juga jelek gitu. Nah itu walaupun kita belum dapat untung, tapi kita udah beruntung, karena kita udah dapat pahala di situ. Ini penting banget. Jadi kita harus cek dulu sebelum kita investasi, ini halal apa enggak. Sebelum kita belanja, kita cek ini barangnya halal atau enggak. Termasuk sebelum kita kerja. Kita harus tahu juga ini kerjaan itu boleh apa enggak. Kemudian yang kedua adalah sisi prioriti ya. Karena kita lagi punya banyak banget pos-pos keuangan yang harus kita beli, harus kita belanjain, kita harus punya prioritas. Nah prioritasnya kayak gimana? Pertama prioritasnya adalah yang pertama disebutnya visabil lah ya. Kita harus benar-benar melihat bahwa ini prioritas tinggi. Kemudian yang kedua, kita enggak boleh ngejatuhin diri kita dalam kebinasaan. Misalnya, contohnya, akhirnya kita pakai kartu kredit lah gitu ya. Padahal kita enggak punya kemampuan bayar, kita pakai kartu kredit orang tua kita, padahal kondisi keuangan orang tua kita enggak bagus gitu ya. Atau bahkan kita beli hal-hal yang sebenarnya membahayakan kesehatan kita. Masa sekarang gitu ya, kita jalan-jalan, kita ikut perumunan dan seluruhnya, itu kan menjatuhkan diri kita juga dalam kebinasaan. Dan kita harus biasakan untuk melihat setiap pos pengeluaran kita itu ada kebaikan di dalamnya. Jadi, harus ada pos kebaikan di situ. Manfaat enggak sih buat aku kalau aku beli itu kira-kira gitu ya. Nah, kemudian juga yang ketiga adalah kita ada di posisi balance ya. Enggak terlalu hemat banget ya gitu. Sampai ketika ada teman kita yang susah, kita enggak bisa bantu. Dan kedua, kalian boros banget gitu ya. Apa aja dibeli. Nah, itu juga posisinya dibalansi. Nah, gimana supaya ini bisa tercapai? Lanjut aja. Nah, ini ada beberapa pos penting yang harus ada. Ada sedekah di situ. Ada dana darurat. Kita harus punya dana darurat. Yang ketiga, ada asurasi. Kalau teman-teman, saya enggak tahu ya, mungkin kalau mahasiswa ada biasanya dari kampusnya, juga ada dari orang tuanya. Tapi kalau bagi yang belum, mungkin misalnya orang tuanya ada. Karena biaya ini, biaya kesehatan misalnya ya. Kalau kita enggak punya biaya kesehatan gitu ya. Sekarang kondisinya lagi kayak gini, ya enggak pasti bobol, ada tabungan juga kalau kita enggak punya. Kemudian keempat adalah investasi. Nah, polanya teman-teman semua ya. Seperti ini ya. Di efek idea, kita punya rekomendasi pola pengelolaan keuangan seperti ini. Nah, teman-teman boleh pakai rekomendasi ini ya. Pertama, misalnya teman-teman punya penghasilan, baik itu dari transferan orang tua atau kerjaannya teman-teman ya. Itu yang dapat biasiswa, misalnya gitu ya. Dapat living cost ya. Saya termasuk yang waktu S3 dari S1 malah ya. Itu yang dapat biasiswa dan kita punya living cost ya. Kita dapat living cost. Nah, itu harus kita kelola dengan sebaik-baiknya. Supaya bisa istilahnya kita menopang ya gaya hidup kita. Nah, tapi ini ada beberapa cost yang harus kita lihat selain gaya hidup ya. Pertama, pastinya cost sosial ya. Karena kita kan luar sosial dong. Kita harus bisa juga berkontribusi buat orang lain. Nah, ini sifatnya minimal ya. Minimal 2,5 sampai 10 persen. Kemudian kalau teman-teman kan pasti juga dong kita enggak bisa. Ada biaya-biaya yang kita harus bayar ya. Sekarang yang harus kita bayar, yang penting banget adalah biaya wifi ya teman-teman ya. Ini jaringan ya. Kemudian sandang pangan papan gitu ya. Kita perlu listrik ya. Yang mungkin kosan, bayar kosan gitu dan seterusnya. Nah, ada bos kehidupan itu maksimal 30 persen. Baya hidup ya contohnya. Apa namanya? Jajetnya teman-teman ya. Kemudian mungkin apa namanya? Hal-hal yang teman-teman butuhkan gitu ya. Untuk menopang. Baya hidup ada maksimum 15 persen. Kemudian hutang kalau ada ya. Misalnya hutang untuk apa? Biaya kuliah dan seterusnya. Kita 35 persen. Kemudian ada bos jaga-jaga. Ini tadi dana daerah 10 persen. Terus masa depan 10 persen. Karena nanti saya masih ada waktu. Pemapaannya boleh disampaikan sampai 17.10. Nanti setelah itu dilanjutkan dengan sisi tanya-jawab. Oke. 17.10 masih lama ya. Oke. Nah, ini dia. Terima kasih Kak Hatia. Ini adalah salah satu cara kita untuk mengalokasikan budget kita ya. Nah, teman-teman bisa ubah juga sih. Misalnya nggak punya hutang. Alhamdulillah ya masih mahasiswa dong. Hutangnya nggak ada gitu ya. Kita bisa koskan lebih besar di investasi. Di gaya hidup boleh nggak? Nah, kalau gaya hidup kalau belum sampai 15 persen boleh. Tapi kalau belum sampai 15 persen jangan. Kita harus pastikan masuk ke pos minimum ya. Kalau nggak ke sosial, ke jaga-jaga, atau ke investment. Untuk satu yang tentang budget allocation, kira-kira seperti itu. Nah, teman-teman boleh nggak assessment ya. Mengubah sesuai dengan kebutuhannya teman-teman. Boleh banget gitu. Itu tadi hanya rekomendasi aja. Nah, tadi kan ada dana sosial ya. Sorry. Ada dana jaga-jaga ya. Tadi kita sebutnya emergency fund ya. Dana cadangan, dana darurat gitu. Nah, ini kenapa sih perlu? Buat teman-teman yang masih mahasiswa perlu nggak sih emergency fund? Kan kita udah punya. Apa, emergency alarm. Ada orang tua kita lah ya. Kalau misalnya kita nggak punya duit gitu ya. Tinggal telepon. Mami gitu ya, bun. Abis deh duitnya gitu ya. Paling kena omelan sedikit. Oke, abis itu ditransferkan. Jadi perlu nggak sih kita buat ada emergency fund? Oke ya. Jadi teman-teman gini ya. Nah, mahasiswa itu kan disebutnya maha ya. Maha itu artinya udah paling tinggi nih ya. Jadi siswanya udah kelamaan ya. Ya udah dari apa namanya SD, SMP, SMA gitu ya. Ada masuk ke perpuliahan ini relatif dituntut untuk lebih dewasa. Lebih mateng lah ya. Lebih bisa ngelola sendiri. Sampai dia bisa dianggap major lah. Mandiri ya. Nah, minggu depan nih saya insya Allah ada minggu besok ya. Soalnya saya ngisi di Dartohip Jakarta tentang persiapan menikah. Nah, kayak gitu ya. Gimana caranya supaya kita nih pas kuliah, udah selesai kuliah, udah major. Udah mateng, mau nentuin kita mau nikah sama siapa, kapan, dimana, bagaimana, udah bisa sendiri gitu kan. Nah, itu supaya bisa seperti itu. Nah, beberapa hal yang tadi kita alokasi budgetnya itu juga harus kita bisa kelola sendiri. Nah, teman-teman yang di usia segini nih pas banget buat bisa punya emergency fund yang baik. Supaya orang tua tuh ngerasa, wah anaknya udah mandiri nih. Kenapa? Nggak dikit-dikit minta lagi gitu. Karena begitu nggak punya uang, ya dia udah punya celengan sendiri gitu ya. Udah punya dana yang memang dia bisa pakai untuk keperluannya sifatnya tiba-tiba gitu ya. Nah, tapi banyak juga seringkali kita tuh kebanyakan tiba-tibanya ya. Tiba-tiba perlu, tiba-tiba butuh, tiba-tiba ada diskon ya. Ini juga, ini bukan yang gitu ya maksudnya. Tiba-tiba itu maksudnya adalah yang benar-benar mendesak sampai mesti buka calengan gitu ya. Atau tadi virtual accountnya harus didobrak untuk beli atau misalnya untuk ngeluarin biaya gitu. Oke, nah gimana sih caranya? Oke, nah sebenarnya teman-teman ya setiap kita kan ada juga kemungkinan untuk menghadapi masa-masa sulit. Ya dong, pasti karena kita tahu hidup tuh nggak flat ya. Flat is never flat. Hidup tuh ya nggak yang oke-oke aja terus gitu. Pasti ada naik turunnya gitu kan. Nah, pas naik turun itu, misalnya tiba-tiba banyak banget biaya harus keluar, lagi banyak praktik gitu ya. Atau pas banget lagi. Pas banget orang-orang ke dampak nih kena COVID, nggak bisa kasih kita bulanan sebagaimana mestinya. Nah, itu kita harus punya bempernya. Nah, sebenarnya bemper yang pertama itu sebenarnya sedekah teman-teman ya. Ini persepsinya harus dibentuk dulu. Jadi, sebelum kita menghimpun dana dalam bentuk dana cadangan, kita juga perlu untuk membiasakan diri supaya kita rajin bersedekah. Kenapa? Kalau kita ada kesulitan, Allah yang akan bantu kita gitu dengan sedekah itu. Nah, teman-teman ya, sedekah itu yang paling bagus tuh yang pasah ya. Kayak gimana sih? Nah, sedekah itu ternyata yang paling bagus teman-teman itu adalah di masa kita lagi sulit-sulitnya. Tahsyal fakir kalau di sini ya. Kita lagi pengen banget punya duit banyak, lagi takut banget kena krisis, eh ada teman kita yang kesulitan. Nah, itu adalah momen di mana pasnya kita dapat momen baik gitu ya untuk bersedekah sebanyaknya. Nah, itu dia tuh. Gimana caranya supaya di masa yang krisis kayak gini kita bisa bantu orang lebih banyak. Jadi, kita nggak habis waktu kita buat ngurusin diri sendiri aja gitu ya. Karena kita tahu nih yang kesulitan banyak nih gitu ya. Kita Alhamdulillah ada dalam kondisi yang lumayan lebih baik. Gimana caranya supaya kita bisa berkontribusi. Atau minimal kalau kita nggak kontribusi, kita nggak nyulitin orang lain gitu. Nah, gitu ya teman-teman ya. Nah, prinsipnya gimana sih? Nah, ada 3S nih teman-teman. Oke ya. Manajemennya adalah pengelolaannya adalah begitu kita dapat penghasilan yang halal, gitu ya. Kita langsung sisihkan belanja kita dengan tadi ya yang priority tadi ya. Dengan priority tadi. Nah, selebihnya itu harus kita sisihkan untuk antisipasi resiko. Jadi, begitu dapat transferankah, begitu dapat gajiankah, gitu ya. Itu kita langsung punya sisihkan. Sisihkan itu artinya bukan disisakan ya. Sisihkan itu artinya kita alokasikan untuk mengantisipasi resiko. Nah, bagusnya nilainya berapa sih? Nilainya bagusnya 3 sampai 6 kali pengeluaran. Jadi, misalnya tadi teman-teman nih pengeluarannya biasanya 2 juta, maka kalau bisa teman-teman punya dana cadangan, emergency fund itu 3 sampai 6 kali 2. Berarti antara 6 sampai 12, ya. 6 sampai 12 juta, gitu ya. Nah, ini yang harus teman-teman sisihkan terus ya sampai nilainya cukup. Supaya apa? Supaya nanti kalau kita tiba-tiba ada resesi ya, kita ada terhimpit ekonomi, baik itu kita atau orang tua kita terdampak, kita masih bisa punya dana yang kita bisa gunakan di masa-masa sulit yang kayak gitu. Nah, caranya gimana nih? Caranya, managenya kayak gimana? Jadi, teman-teman gini ya. Ini caranya ketika teman-teman dapat transferan, transferan itu tadi saya sebut boleh dari orang tua, boleh dari bisnisnya teman-teman, dari usahanya teman-teman. Itu kan biasanya ditransfer ke rekening tabungan, kan? Nah, transfer dari rekening tabungan ini, teman-teman langsung punya namanya virtual account. Teman-teman punya virtual account. Akun yang beda dari akun tadi gaji ke transferan ke dan seterusnya, untuk disimpan ke dana darurat. Jadi, virtual account ini adalah dana darurat ya, teman-teman. Termasuk virtual account yang kedua adalah dompet digitalnya, teman-teman. Jadi, buat belanja dipisahin sama dana darurat ya. Jadi, ada tabungan yang memang, rekening yang memang itu buat, tadi gajian kah, gitu ya, buat usaha kah, atau ada transferan orang tua kah. Kemudian kita buat lagi. Sekarang gampang ya, kita pakai mobile banking itu dan bisa bikin virtual account sendiri untuk dana darurat dan dompet digitalnya. Dari situ, kemudian, teman-teman boleh punya, emang bukan boleh ya, baiknya punya investasi juga atau rekening yang tadi misalnya teman-teman mau buka di bibit kah, di bareksa kah, gitu ya. Teman-teman punya rekening investasi yang memang auto debit atau misalnya udah memang rutin diambil dari bulanannya teman-teman. Jadi, rekeningnya lumayan udah kepecah lah, gitu ya. Jadi, nggak punya cuma satu rekening aja. Kalau misalnya belum punya rekening ya, misalnya uangnya cash, gitu ya. Bisa, tradisional kita sebut ada envelope management, ya, kita pakai manajemen envelope, taruh di envelope-emplopin, gitu ya. Itu juga bisa, gitu ya. Sekarang udah banyak aplikasi yang memudahkan kita semua untuk bisa punya rekening ini. Nah, tapi yang ketiga, itu rekening yang protection. Itu yang seringkali kita belum punya, ya. Ini buat manajemen resiko kita kalau-kalau kita ada kenapa-napa. Nah, walaupun masih mahasiswa, butuh nggak sih protection? Seringkali kita punya perasaan, ah, kayaknya nggak butuh deh kita diproteksi. Kita kan belum menghasilkan, ya. Atau misalnya, kita belum punya keluarga, ini kayaknya nggak perlu protection, gitu ya. Padahal sebenarnya, masa-masa seusia teman-teman itu, masa-masa harapannya orang tua. Masa-masa harapannya orang tua. Orang tua itu berharap teman-teman itu nanti jadi bermanfaat, lah, ya. Atau punya, kemudian bisa berdampak juga buat bantu orang tua. Nah, kayak gitu, kan. Ini ada case juga, ya. Misalnya kita, ah, selalu puse ini, ya. Kita boleh cerita-cerita yang agak ini, ya. Kita sesali, gitu ya. Misalnya di usia-usia kita, ternyata kita, apa, punya musibah, gitu ya. Kita dapat musibah, gitu ya. Sampai orang tua kita akhirnya, ya, pasti sedih kalau kita dapat, kita kena musibah, ya. Tapi yang kedua adalah, kita aja yang sedih karena kita nggak bisa lagi ngebahagiain orang tua. Nah, secara keuangan, ya. Kalau secara keuangan, sebenarnya dampak yang kedua tadi, dampak kita sedih, nggak bisa ngebahagiain orang tua, itu bisa dikurangi kalau kita punya rakan-rakan inset. Ternyata gitu, ya. Oke. Ini yang tentang wasiat, saya skip aja karena belum nikahkan, ya. Belum ada yang menikah. Nah, sampai situ, ya. Itu kita tadi udah bahas dua hal, ya. Budget allocation, sorry, allocation strategy. Pertama, yang kedua, tentang personal emergency fund management-nya. Oke. Yang ketiga, nih, kita mau masuk tentang, Alhamdulillah, nih, kita udah punya kok dana darurat, gitu, ya. Kita udah bagus, wah, setiap bulan, Alhamdulillah, bisa menyisihkan uang kita dengan baik, gitu, ya. Tapi, seringkali, nih, kalau mau beli sesuatu atau pengen punya sesuatu, itu belum bisa juga, gitu. Misalnya, mau ganti jajat, nih, ya. Ini udah nggak bagus, nih. Laptopnya, kah, gitu, ya. Notebooknya, atau apa. Handphone-nya, gitu, ya. Mau ganti, itu mesti ambil kreditan, gitu, ya. Atau mau jalan-jalan, itu harus gesek akib kredit juga. Itu gimana supaya kita bisa set up financial rules, gitu, ya. Kita punya tujuan keuangan yang bisa kita raih tanpa harus membebani keuangan kita. Jadi, keuangan kita tetap bagus, gitu, ya. Nah, itu gimana caranya? Sebenarnya, ini harus di cek dulu ke, apa namanya, kesehatan keuangannya. Nah, di masa pandemi kan kita harus apa-apa cek just money kita, ya. Just money kita mau jalan-jalan harus rapid, gitu, kan. Harus swap, dan seterusnya. Nah, mau ada acara juga harus bikin kayak gitu. Sama. Kita kalau mau punya financial rules juga harus gitu. Harus cek our just money. Nah, kalau orang keuangan saya bilang just money-nya spelling-nya kayak gini, ya. Just money. Jadi, bagaimana sih uang kita ini sekarang, posisinya, kondisinya, sehat atau enggak, gitu. Nah, ini harus di cek dulu. Kalau mau detil, nanti bisa cek Instagram saya, ya. Itu bisa DM juga di Instagram saya, ainur.bayinah. Yang belum follow, tolong follow juga. Kita bisa DM-annya, kita ngobrol tentang ini udah bagus enggak sih, ya. Keuangan kita. Oke. Eh, ini udah 17.10, ya. Kak Rati. Gimana? Mungkin untuk penyampaiannya, kita sudahi dulu. Nanti kita lanjut ke sesi diskusi. Sebelumnya, terima kasih banyak kepada Ibu Dr. Ayi. Ini juga nih, ada dari komentar dari teman-teman nih. I love this webinar. Terima kasih panitianya. Materinya keren, bermanfaat. Wah. Terima kasih juga sudah menyimak. Terima kasih juga sudah penyampaiannya. Tadi udah sampai ke topik tiga ya. Karena materinya banyak banget. Mungkin kita sampai tiga dulu, tadi udah dibahas tentang aturan yang 4% jadi 3% karena perubahan. Terus juga tentang diagnosis kesehatan keuangan. Bagaimana ini semua bisa tercapainya melalui sedekah dan narurat asuransi dan investasi. Selanjutnya ada tentang rekomendasi pola keuangan. Terus juga ada personal emergency yang sumber dana nyala seimbang dalam belanja sisihkan untuk antisipasi risiko dan caranya gimana. Kurang lebih seperti itu. Nah, dari materi-materi yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Dokter Ayim mungkin dari kakak-kakak semua boleh banget untuk bertanya atau melakukan sesi diskusi nih. Nah, kali ini sudah diberikan kesempatan boleh dinyalakan kamera dan juga mic-nya untuk melakukan seri tanya-jawab. Seperti itu. Mungkin kalau misalkan ada yang kendala bisa juga melalui chat nanti akan dibacakan oleh saya. Boleh, waktunya dipersilakan. Enggak, yang mau nanya? Untuk chatnya nih sudah dikirimkan oleh Kariska formatnya nama underscore asal underscore pertanyaan untuk yang mengalami kendala dan menyampaikan pertanyaannya nama chat zoom. menangat teman-teman. Gakakakakak. Terima kasih. Terima kasih. Oke, mungkin ini ada dari Wahyu Dila Abdullah. Assalamualaikum Ibu. Mungkin boleh dilanjutkan, mungkin lagi ngetik pertanyaannya kali ya. ditunggu pertanyaannya. Boleh Ibu Ayi? Apakah masih ada di rumus ini? Halo? Oke. ada pertanyaan nih. Mungkin saya bacakan aja ya. Sebentar. Oke. Langsung aja. oh iya ini ini dari dia beliau ngecek ngetiknya di chat room zoom nih dari Farisa Bogor saya bacakan terima kasih Ibu Ayi atas materi yang disampaikan. Saya ingin menanyakan mengenai investasi maksudnya investasi syariah seperti apakah Bu ciri-cirinya adakah investasi investasi syariah yang Ibu bisa rekomendasi untuk mahasiswa atau anak muda yang masih sedikit penghasilannya? Mungkin bisa langsung dijawab Ibu Ayi? Oke. Terima kasih ya Kapal Risa. Sedikit tuh relatif ya. Relatif banget ya. Sedikit buat siapa gitu kan. Nah, dalam hal investasi sebenarnya kita justru harus mulai dari yang sedikit. Ya. Sedikit lama-lama jadi bukit ya. Kita gak tahu nih ya sedikit itu kayak gimana. Contoh gini loh. misalnya teman-teman biasa beli sekarang online ya. Beli makanan atau misalnya beli barang ya. Sekarang dikit-dikit paket-paket gitu ya. Nah, itu kan ada biaya kurirnya ya. Ada biaya kirimnya. Nah, biaya kirimnya itu misalnya taruh lah hampir rata-rata beberapa. Ada yang sering ini nih online shop. Ya. mungkin sekitar Rp6.000 paling kecil ya sampai ke Rp10.000. Nah, kalau teman-teman nih dua kali aja belanja dalam sehari seperti ini. Goal Food ya. Gak usah sebut ya misalnya itu ya aplikasi itu. Nah, itu berarti kita misalnya sehari udah ngeluarin biaya biaya kirimnya itu sekitar mungkin Rp15.000 sampai Rp20.000. Rp15.000 sampai Rp20.000 itu teman-teman ya. Teman-teman tuh udah bisa beli reksadana dan uang itu. Rp16.000, Rp15.000 bahkan Rp10.000 ada ya reksadana segitu harganya. Nah, itu kalau teman-teman bisa investasiin taruh lah belum diinvestasiin ke reksadana nabung dulu deh gitu ya. Misalnya taruh itu Rp15.000 tau gak dikali sebulan sebulan tuh 30 hari itu jadi berapa tahun yang gampang di Rp20.000 Rp20.000 kali 30 berapa Rati? Rp600.000 ya. Rp600.000 itu sebulan Rp600.000 sebulan setahun itu sekitar Rp7.200.000 Nah, itu misalnya teman-teman udah bisa beli handphone baru tanpa perlu pakai minta ke orang tua apalagi sampai nyicil ya gak sih? Nah, ini belum diinvestasiin ya ini baru ditabung doang artinya kecil buat kita itu sebenarnya bisa jadi bahkan besar banget kalau kita bisa kelola dengan baik nah, kelola yang baik itu diantaranya adalah lewat investasi syariah nah, pertanyaannya tadi apa sih investasi syariah itu emang beda ya sama yang konvensional konvensional itu yang pada umumnya ya yang syariah itu dia punya syarat syaratnya pertama yang menjadi instrumen investasi itu harus halal pertama kayak kita beli barang itu harus ada label halalnya nah, kalau yang investasi syariah dia harus punya dewan pengawas syariah ya instrumen tersebut udah harus punya patwa MUI dulu bahwa itu diperbolehkan nah, apa aja sih contohnya yang bisa kita beli di investasi syariah ini untuk yang muda-muda nih yang tadi punya uangnya tadi jajanan 10 ribu 15 ribu setiap hari itu bisa beli di reksadana yang syariah oke kemudian saham syariah juga sebenarnya bisa tuh ya kalau udah sampai 100 ribuan bisa saham syariah ada namanya indeks saham syariah ISSI itu bisa kita pilih yang bagus-bagusnya ada di JII Jakarta Islamic Index itu juga boleh kita pilih kemudian kalau mau gak suka instrumen keuangan kita maunya yang real kita mau bisnis gitu ya kita bisa ikut di peer-to-peer lending syariah nah, sekarang juga banyak intrik syariah yang bisa kita join di situ kita bisa jadi istilahnya apa namanya sohibul mal kita bisa jadi penyandang dana di situ dan kita bisa dapat lumayan loh kalau di peer-to-peer lending itu bisa sekitar 16% ya itu tinggi banget nah, itu bisa kita mulai yang bisa kita pilih nah, investasi yang namanya syariah tapi sebenarnya dia gak kait contohnya kalau fintech itu berlending fintech syariah nah, kita pilih yang itu aja kemudian yang syariah kita lihat di bursa kita cek dulu yang saham canda aja reksananya juga kayak gitu jadi, kita cek jadi, kita cek dulu instrumennya untuk make sure itu beneran syariah oke, mungkin mudah-mudahan terjawab ya soal saya baik, terima kasih banyak atas jawaban yang luar biasa mungkin dari di kak farisa di kak farisa apakah sudah cukup terjawab bisa di on mic atau chat aja mungkin ya oke sebenarnya nunggu kak farisa konfirmasi mungkin ini ada pertanyaan juga banyak nih beberapa salah satunya ada yang chat dari kak Adam melalui chat personal nih kebetulan mengaitan pertanyaan boleh minta tips pengalaman ibu Ayi dalam menjaga nafsu berbelanja nih gimana-gimana kak Rati keputan gak gitu boleh dari kak Adam tips pengalaman bayi dalam menjaga nafsu berbelanja oke bener banget yang nanya Adam yang ditanya Hawa karena kita itu ya ini ada salah satu survei beneran surveinya ini global ya jadi secara umum sedunia perempuan itu belanja dari setahun itu lebih dari 300 kali jadi kalau kita ya kalau perempuan itu kalau bisa belanjanya gak sekali akan belanja aja gitu depan belanja contohnya teman-teman ya misalnya ngeliat ibu nya suka banget ketukang sayur ya kan misalnya beli seminggu sekali padahal tapi kenapa setiap hari beli gitu ya alasannya banyak ya alasan resminya misalnya karena sayur kan mudah ini ya mudah layu jadi kalau setiap hari belanja itu lebih menyenangkan lebih fresh gitu ya barangnya tapi sebenarnya lebih alasan emosional ya kita kalau belanja itu lebih apa seperti buang emosi seneng banget belanja itu nah itu gimana caranya kita bisa ngatur yang tadinya belanja itu sesuatu yang menghabiskan uang jadi belanja yang menghasilkan uang ya contoh nah ini ada di buku saya ya ke Adam boleh beli bukunya namanya ladies belanjakan saja semua uang jadi saya suruh sebenarnya teman-teman tuh belanjain aja demikian itu kayak air ya teman-teman kita tahan juga misalnya air kita taruh di tanaman kita ya ke Adam berapa banyak sih bisa kita tahan di tangan ya segede apa gitu tangannya juga pasti segitu sama yang bisa ditahan di tangan ya enggak misalnya nih teman-teman punya air gelas air mineral ya taruh di tangan sisanya sama punya sebotol airnya sebotol taruh di tangan sisanya sama punya segalon taruh di tangan pastinya tersisa sama ya enggak jadi sebenarnya sama kayak uang gitu ya mau transferan dari orang tua 500 ribu 1 juta 2 juta dan seterusnya kalau ditanya mampu nabung berapa sama-sama nabungnya tuh sama-sama segitu 100 ribu juga kadang enggak ada juga gitu kan nah artinya kita harus punya pos-pos belanja dulu jadi tipsnya adalah sebelum kita berbelanja kita harus punya pos-pos belanja dulu kita harus punya tumblr-tumblr kita punya gelas-gelasnya jadi oh mau belanja nih ya kita harus punya dulu gelas-gelasnya nah gelas-gelasnya tadi tuh yang kita bahas tentang porsi budgeting kita alokasi budget kita contohnya porsi sedekah kita taruh nih di tumblr sedekah porsi belanja gaya hidup kita taruh di tumblr gaya hidup kalau sekarang tadi taruh di rekening virtual akunnya tadi gaya hidup nih kita taruh di digital money kita ada oval lah dapat teman-teman pakai taruh di situ ya untuk investasi taruh di tempat investasi jadi mungkin kita sama-sama gak punya uang terakitnya atau kita uangnya tuh sama-sama terakitnya 100 ribu tapi 100 ribu kita ini udah udah terporsi ke tempat-tempat yang kita butuhkan nah ada kisah sebenarnya bagus banget ya Karatih ini adalah kisahnya Umar bin Hotob waktu itu di Madinah terjadi musim pacakri jadi krisis juga suatu hari Umar ini melihat ada sahabat yang lain Jabir bin Abdillah namanya Jabir bin Abdillah ini baru pulang dari pasar bawa tentengan gitu ya kita bawa kasak gitu nah bawa tas belajak isinya daging nah kemudian Umar tanya ya Umar tanya ke Jabir oh hai Jabir apa itu terus kata Jabir oh iya Umar ini adalah daging gitu ya aku kenapa kamu beli itu kenapa kamu beli daging sebenarnya daging itu kan makanan biasa di orang Arab ya cuman karena lagi masa krisis kan gak semua orang bisa makan itu gitu ya nah Jabir ini sudah lama banget gak makan daging dan lagi kepengen gitu ya lagi kepengen makan daging akhirnya Jabir bilang ke Umar bin Abdillah Khattab R.A wahai Umar aku lagi pengen aku ingin makan daging maka aku membelinya gitu ya aku ingin makan daging maka aku membelinya nah Umar ini Masya Allah ya beliau itu sahabat yang terkenal kekerjasannya luar biasa karena saking sayangin sama sahabat ya beliau kemudian mengingatkan wahai Jabir apakah kamu lupa lakaf ayat 20 di surat itu itu ada ancaman buat orang-orang kafir yang waktu di dunia gak bisa duit buat kesenangan pribadinya aja kan nanti di hari kiamat dia akan dimasukkan ke dalam neraka gitu ya nah ini di cerita ini kita bisa ambil pelajaran gitu ya bahwa betapa Umar menjaga betul supaya teman-temannya sahabat-sahabat itu gak kebiasaan atau gak biasa belanja apapun yang dia mau gitu jadi kita harus sebelum belanja itu tadi ya kita cek dulu ini ada masuk nilai ibadah apa enggak gitu ya ini prioritas atau enggak dan kita udah tawazin belum sih ini udah levelnya porsinya udah porsi yang balance atau enggak sih terlalu boros apa enggak nah itu sampai seperti itu gitu ya jadi teman-teman kalau bisa sebelum belanja tadi kita udah punya dulu post-postnya yang kedua kita pastikan bahwa yang kita belanjakan itu sesuatu yang memang kita butuhkan kita buat listnya nah ini biasa teman-teman misalnya gini deh ke salah satu supermarket gitu ya kita belanja tapi kita gak tahu mau beli apa cuman pengen aja beli dengan waktu kita nulis dulu sebelum kita belanja gitu kan jadi lebih terkontrol ya kalau kita tulis dulu mau beli A, B, C waktu ke supermarket itu kan jadi kekontrol lebihnya apa aja beda dengan waktu sebelum kita beda dengan ketika kita ke supermarket tapi yaudah pokoknya mau beli aja gitu misalnya jadi yang mau kita beli atau yang harus kebutuhan penting harus kita beli malah gak kebeli tapi kita lupa mata ya kemudian kita beli yang gak penting gitu nah ini bikinnya kita buat dulu tuh planningnya namanya budgeting kalau nanti teman-teman boleh ya dapat apa seperti yang tadi saya share itu ada loh cara bikin budgetingnya jawab gak ya nanti baik terima kasih atas jawabannya mungkin dari Kak Adam sendiri apakah pernah yang sudah terjawab terjawab oke terjawab banget Kak waduh dari Kak Farisa juga sudah cukup ya tadi pertanyaan sebelumnya oke untuk mempersingkat waktu sebenarnya disini masih ada dua pertanyaan mungkin kita coba satu dulu ya baik dari Kak Isma Hijriyah Priyani Tangnerang nah sebelumnya terima kasih atas materinya yang luar biasa saya mau bertanya terkadang walau sudah dilakukan alokasi untuk keuangan masih ada saja yang tidak terprediksi jadi terkadang presentasi alokasi keuangannya setiap bulan untuk masa depan belanja dan lain-lain itu beda-beda nah bagaimana sarannya yang tepat menurut Ibu terima kasih Kak Isma ya ya betul tadi memang nature-nya alaminya itu kita kan setiap tidak sama setiap bulan pengeluaran ya jadi kita selalu ada hal-hal yang kita tidak prediksi apalagi di masa pandemi kayak gini ya kita banyak banget yang tidak prediksinya siapa yang tahu kita bakalan ada di rumah setiap hari kemudian tidak bisa keluar ke sana kemari mau tutup dan seterusnya jadi memang justru untuk itu kita perlu adanya dana darurat dana cadangan jadi kalau misalnya ada hal-hal yang kita tidak bisa tidak prediksi sebelumnya ada kenaikan harga tiba-tiba call naik tidak pakai umumnya lagi begitu kita kalau ternyata ada tulisan call tarif call naik atau listrik tiba-tiba naik atau tiba-tiba kosan naik dan seterusnya itu bisa kita prediksi atau kita kita antisipasi sorry dengan dana cadangan tadi dana darurat apalagi masa pandemi kayak gini dana daruratnya sudah super besar konsumsinya kita perkecil sebenarnya tadi di slide juga ada salah satu budgeting hack yang kita perlu lakukan adalah bisa gak kita di masa pandemi ini yang tadinya pengeluaran kita konsumsi kita 100% sekarang hanya 60% jadi 40% bahkan kalau 50% itu kita sisihkan hanya gunakan setengahnya saja nah kalau kita bisa di masa pandemi kayak gini pakai setengahnya saja insya Allah itu akan mudah buat kita capai financial rules yang kita punya nah kalaupun ada hal-hal yang tidak terpendiksi kayak gini ini jadi lebih mudah lebih easy karena kita tabungannya udah cukup buat ngambil sedikit tabungan itu masih gak ganggu lakukan kita gitu baik terima kasih ibu jawabannya mungkin dari Kak Isma sudah dijawab tadi kurang lebih mengenai jawabannya itu mengenai pentingnya untuk menyiapkan nanda darurat oke alhamdulillah terima kasih sudah dijawab katanya oke mungkin satu lagi karena pertanyaan masih ada satu sebelum ditutup ya dari Kak Wahyu Dila Abdullah perkenalkan saya Dila asal dari Riau disini ingin bertanya mengait begini ibu saya memiliki penghasilan dan agar itu menjadi peluang bagaimana cara saya agar mengalokasikannya ke tempat yang tepat dimana saya bisa dapat info-info seperti itu yang recommended menurut ibu yang terpercaya gitu mungkin informasinya udah susah nih susah banget ya oke Kak Dila jadi gimana jadi dia punya jadi Kak Dila ini punya penghasilan dan agar penghasilan itu jadi peluang maksudnya jadi menghasilkan lagi itu gimana ya caranya gitu ya bener gak sih ya nanti saya nakapnya nih iya betul bagaimana cara setengkepku juga bagaimana cara mengalokasikannya tuh info-info nya bisa dapat dimana tips-tips nya mungkin atau tempat alokasinya oke saya pakai clue-nya aja peluang ya pakai clue-nya tadi saya punya penghasilan dan agar itu jadi peluang gimana caranya agar saya mengalokasikannya ke tempat yang tepat oke contohnya misalnya gini ya informasinya dari mana dari mana sih oke kalau untuk investasi maksudnya ya maksudnya kalau saya udah punya penghasilan nih kemudian saya mau jadiin itu lebih punya nilai punya nilai tambah saya mau investasi kemana aja sih sebenarnya sekarang teman-teman google search gitu udah bisa ya tapi takut-takut salah salah tempatnya teman-teman search dulu ke OJK ya ke OJK kita lihat dulu cek dulu lembaga-lembaga atau instrumen-instrumen yang memang itu udah dibawa pengawasannya OJK nah disitu baru teman-teman boleh pakai deh lembaga itu contoh misalnya tadi peer-to-peer lending misalnya ya saya coba kasih kasih sedikit apa namanya alternatif ya teman-teman punya usaha nih Alhamdulillah punya bisnis bagus kemudian nih dananya mau kita putar lagi mau kita alokasiin lagi kita mau cari yang nilai nilai manfaatnya lebih tinggi misalnya teman-teman mau pakai peer-to-peer lending nah teman-teman harus cek juga misalnya teman-teman mau pakai peer-to-peer lending A gitu ya mau kasih dana disitu tapi khawatir ini fintechnya beneran atau abang-abang sih gitu ya cek dulu ke OJK dia terdaftar atau enggak kemudian ketika terdaftar cek dong website-nya nah pas udah dicek website-nya kita cek lagi TKB-nya kembaliannya dia apakah di atas 90 atau tidak bagus apa enggak gitu ya jadi kalau sekarang kayak kita beli barang kita harus lihat review-nya dulu nah review-nya ulasannya buat barang ini buat aplikasi ini gimana sih ini bagus apa enggak sih gitu ya banyak enggak sih yang pakai dan dapat manfaat dari situ nah itu juga bisa dibuat teman-teman buat cari tahu ya apakah tepat kita investasi itu atau enggak gitu ya nah kemudian untuk investasi sebenarnya ya itu juga harus kita cek juga profile risk kita risk profile kita ya ini termasuk orang yang kalau anak muda sih seharusnya dia agresif dia harusnya bisa ambil apa namanya investasi yang punya resiko tinggi karena duitnya kan belum enggak ada resiko misalnya kalau misalnya drop saham lagi turun reksadanannya jelek gitu ya atau tadi enggak kembali duitnya itu pun cuma di dia aja gitu ya yang berpengaruhnya enggak punya tanggungan anak istri gitu ya atau misalnya mesti bayar ini itu gitu kan sebenarnya harusnya bisa ambil risk profile yang lebih agresif ya saham gitu ya tapi P2P itu udah bagus bisa dipilih gitu tapi kalau misalnya ternyata uangnya nih sebenarnya uangnya uang buat nikah bu gitu ya uang buat selain nikah apa ya yang beresiko untuk mahasiswa mau buat S2 misalnya gitu ya mau buat kuliah kalau ini enggak 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 bagus nanti saya enggak bisa bayaran dan seterusnya jadi profile risknya harusnya ambil yang apa moderat atau yang konservatif aja contohnya misalnya taruhnya di reksadana yang pendapatan tetap gitu ya atau misalnya kita taruh di deposito yang lumayan besar aja gitu ya misalnya kita cek dulu deposito yang bagus atau kita beli suku yang hasilnya memang udah terjamin kira-kira gitu ya tergantung jadi risk profile yang kedua kita pastikan dia juga di bawah pengawasan OJK supaya kita aman di bawah kabur kira-kira gitu ya enggak masuk investasi bodong mungkin itu ya kalau saya salah baca atau salah nangkep pertanyaannya tadi udah pes bu terima kasih bu Alhamdulillah terima kasih juga terima kasih bu terima kasih kak terima kasih ya nge-share juga disini jadi lebih hidup ya kita jadi ngobrolnya lagi jadi lebih dua arah ya mudah-mudahan teman-teman habis dari acara ini gitu ya itu terinspirasi untuk banyak lagi searching baca-baca tentang bagaimana mengelola keuangan dengan baik ya mpun teman-teman masih muda ini harapan bangsa dong ya bukan cuma harapan bangsa apa namanya untuk diri sendiri ya tapi juga pasti buat orang tuanya nanti kalau kita bisa melola dengan baik gitu ya kita juga bisa langsung kasih dampak orang tua bahwa kita bisa mendiri ya jadi mudah-mudahan dari sini mungkin ada banyaklah buku-buku yang bisa dibaca terkait dengan mengatur keuangan personal yang bagus gitu ya supaya kita juga bisa lebih baik lagi ke depan mudah-mudahan ada manfaatnya ya kak Ratih kemudian tadi ada kak Randi udah izin katanya dari itu ya yang mau tutup juga teman-teman semua mohon maaf kalau ada kurang-kurangnya mudah-mudahan ya berguna lah buat semua ya gitu aja mungkin ya Ratih baik terima kasih terima kasih banyak kepada Ibu Dr. Aynur Baina atas pemumparan materinya yang kata teman-teman juga ternyata keren banget nih bermanfaat dan insightful katanya terus juga terima kasih banyak kepada peserta teman-teman dan kakak-kakak semua atas antusiasnya untuk mengikuti seri satu ini tentang budgeting hack sampai akhir untuk informasi tambahannya mungkin sebelum acara ini tutup untuk isi ratifikatnya akan diberikan kepada peserta yang telah mengisi form evaluasi kegiatan dari webinar seri pertama ini nah untuk link evaluasinya akan dikirimkan saat sesi akhir webinar nah mungkin sekarang dari kakak-kakak dan sekolarnya bisa dikirim tentang evaluasi kegiatan webinarnya jadi nanti kita bisa kirim tentang e-certificatenya oke tambahan informasinya lagi nih belum selesai ternyata jangan mungkin dari kakak-kakak jangan juga keluar dari grup yang grup whatsapp yang sudah masukin tentang yang thinker school ini karena dari situ akan ada seri-seri selanjutnya informasi-informasi mengenai seri-seri selanjutnya dan bagi yang sudah daftar ulang daftar mungkin gak usah daftar ulang lagi ke WA jadi yang belum aja dan jangan lupa juga share info tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan lagi seperti itu mungkin baik jangan lupa diisi ya tentang evaluasinya biar biska kami kirimkan e-sertifikatnya mungkin kalau misalkan untuk bersingkat waktu untuk link evaluasi kegiatannya nanti akan dikirimkan di grup whatsapp aja seperti itu mungkin sebelumnya terima kasih banyak ibu Ayi Nurbaina atas materi pemeran materinya sebelumnya mohon maaf juga kepada ibu Ayi dan juga kakak-kakak semua atas mungkin dari salah-salah kata ataupun juga kesalahan teknisnya terima kasih banyak atas atusias dan partisipasinya sebelumnya saya tutup kegiatan seri pertama terima kasih banyak wassalamualaikum walaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih ibu terima kasih banyak izin laf ya terima kasih terima kasih banyak terima kasih ibu terima kasih terima kasih terima kasih kabut abone